Perayaan Natal dan Tahun Baru membawa berkah tersendiri bagi perajin keranjang parsel berbahan rotan di Kota Medan, Sumatera Utara karena banyaknya pesanan sejak 3 bulan lalu, baik dari dalam kota maupun luar kota Medan. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru membawa berkah tersendiri bagi pengrajin keranjang parsel berbahan rotan di Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan adanya perayaan Natal Tahun ini, banyak masyarakat yang memesan parsel yang terbuat dari rotan untuk mengemas bingkisan agar tampil cantik dan menarik di hari perayaan Natal Tahun 2022 ini. Dalam pembuatannya, keranjang parsel terdiri dari 2 bahan, yakni rotan dan sintetis. Kedua bahan ini nantinya dianyam hingga menjadi tempat parsel dengan berbagai model dan jenis yang terdiri dari 3 ukuran, kecil, sedang, dan besar. Menurut pengrajin parsel, Joni mengatakan, pesanan keranjang parsel sudah datang dari 3 bulan lalu untuk pesanan luar kota dan 1 bulan lalu untuk pesanan dalam kota. Dalam 1 hari, dirinya mampu membuat 100 parsel yang terbuat dari rotan. Sudah, kalau itu dari 2 bulan sebelum itu pun sudah kita kirim semua pesanan luar kota itu. Luar kota sebulan sebelum hari halah, kalau yang luar kota 2 bulan, 3 bulan sebelum hari halah, sudah kita kirim. Banyak lah, ratusan model kalau parsel tinggalan yang dipesan juga dari tempatnya sendiri bawa modelnya. Dari mulai 10 ribu sampai 150 ribu. Langganan 50 persen, 50 persen ya langganan yang lain-lain dari luar dari langganan. Rotan sama bahan setetis. Tetis ya? Ya, tapi jenis rotan bukan banyak ukurannya, dari kecil, sedang, besar, variasi lah. Gantung perisi-perisi tanah bahannya lah, barangnya yang mau dibikin. Ada yang satu biji itu satu jam, ada yang setengah hari, ada yang satu hari. Hingga saat ini, pesanan keranjang parsel sudah hampir mencapai 3 ribu keranjang, yang dibanderol dengan mulai harga 10 ribu rupiah hingga 150 ribu rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmed Afriansyah, MGM.